DPRD Provinsi Banten memberikan catatan khusus terhadap Pemprov Banten yang kini telah berusia 23 tahun. Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni mengatakan, catatan-catatan dari DPRD merupakan masukan untuk pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik. Catatan itu ditunjukkan untuk semua unsur di Pemprov Banten, tidak terkecuali PJ Gubernur Banten Al-Muqtabar. Menurutnya, pemerintahan di Provinsi Banten mengalami kemajuan. Namun terdapat beberapa catatan khusus yang perlu dibenahi dalam menjalankan roda pemerintahan, diantaranya yakni tingginya angka pengangguran, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Ya tentu harapan pasti selalu ada, sesuai dengan tujuan putih pendidikan Provinsi Banten itu adalah bagaimana memajukan masyarakat Banten, memandirikan masyarakat Banten, dan kemudian mesejahterakan rakyat Banten. Capaian yang telah dicapai oleh estafet ke pemerintahan di Provinsi Banten ini tentu harus kita akui, banyak mengalami kemajuan. Namun di satu sisi kita juga harus mengingat bahwa PR masih banyak, pengangguran masih tinggi, dan kemudian juga akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan yang layak pun masih sangat menjadi PR bagi kita agar ke depannya Banten semakin maju. Ya, estafet kepemimpinan ya, seperti yang saya sampaikan, bahwa capaian-capaian yang dicapai hari ini bukanlah kerja satu orang, tapi kerja dari estafet kepemimpinan Banten sejak Banten berdiri. Dan tentu harapan kami adalah kepemimpinan berikut mampu melanjutkan, dan kemudian meningkatkan, serta memastikan bahwa kesejahteraan kepada Banten itu tercapai. Terima kasih.